Intro Halo pemirsa kembali dalam podcast tv show Menyambung hal yang tadi Luar biasa sampaikan oleh narasumber Prof. Aydul terkait dengan janji Bung Karno dan para toko nasionalis Terhadap kelompok Islam Bahwa pencoretan 7 kalimat Dengan milikan serat Islam bagi pemeluknya Akan dikembalikan kembali Nah Prof. Aydul Sampai kapan janji itu Ditunaikan oleh toko nasionalis Termasuk Bung Karno? Ya kita tahu setelah perang Asia Timur Raya Selesai Ternyata memang janji itu Tidak dipenuhi Inilah yang kemudian muncul pada Masa perdebatan konstituante Ya perdebatan konstituante itu Salah satunya adalah Meminta Agar janji Untuk membicarakan kembali Undang-undang dasar Undang-undang dasar negara Antara golongan nasionalis Dan golongan Islam ini Ternyata tidak dipenuhi Nah perdebatan-perdepan di Konstituante kita tahu Akhirnya menuncing Antara dua kelompok Yaitu kelompok yang pendukung Dasar negara Pancasila Dan pendukung dasar negara Islam Termasuk yang mendukung dasar negara Pancasila itu Dari golongan Partai Komunis Indonesia Nah pada tanggal 5 Juli tahun 1959 Kita tahu Bung Karno akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden Dekrit Presiden yang Di dalamnya mencoba mengambil kompromi Jadi kita tahu Bung Karno itu kan Termasuk orang yang Bukan termasuk orang Adalah ketua panitia Yang merumuskan piagam Jakarta Jadi dia kembali Mengambil piagam Jakarta Atau mengadopsi Mengakomodasi piagam Jakarta Di dalam Dekrit Presiden Kita Di dalam Dekrit Presiden disebutkan Bahwa kami berkeyakinan Piagam Jakarta Tertanggal 22 Juni 1945 Menjiwai Konstitusi ini Dan satu kesatuan Dengan konstitusi ini Jadi Itu adalah cara Bung Karno untuk Mengambil Mengakomodasi Kepentingan dari Dari Umat Islam Dan saya kira itu Tanggung jawab historis Bung Karno Karena Bung Karno sendiri Yang memimpin Sidang Perumusan piagam Jakarta itu Nah sebenarnya Bukan hanya itu Kalau kita Coba lihat Lebih Lebih Luas Bung Karno Memperlakukan Undang-Undang Dasar 45 Dan juga Kemudian mengakomodasi Kepentingan Islam Dalam kaitan Untuk Menciptakan Stabilitas politik Stabilitas politik Waktu itu karena Ada pemberontakan Permesta Di Padang Di Sulawesi Selatan Kemudian PRRI Di Sulawesi Utara Kemudian Darul Islam Di beberapa daerah Jawa Barat Kemudian Sulawesi Selatan Dan Aceh Kemudian ada juga RMS Nah Situasi ini kan Mengakibatkan Konflik Yang muncul Di Konstituante itu Menjadi Semakin meruncing Ketingkat bawah Menjadi persoalan-persoalan Ideologis Jadi Bung Karno Sebenarnya Kalau kita melihat Secara politis Dia Mengakomodasi Umat Islam Dengan menerima Piagam Jakarta Di dalam Dekret Presiden Sebagai satu kesatuan Dan menjewai Undang-Undang Dasar 45 Sekali juga Sebenarnya Untuk Memperoleh dukungan Dari umat Islam Terhadap Kebijakan-kebijakan Bung Karno Nah kita tahu bahwa Setelah Dekret Presiden Seluruh kekuatan Angkatan Perang Dipegang oleh Bung Karno Dan memang Terbukti efektif Hanya dalam waktu Dua tahun Seluruh pemberontakan Seluruh pemberontakan Mulai dari PRRI Permesta Bahkan terakhir Darul Islam Itu berhasil dipadamkan Plus Yang menarik Bahwa Bung Karno Juga berhasil Mengintegrasikan Irian Barat Kepada Republik Indonesia Dan Karena itulah Untuk Pertama kali Dalam sejarah Sebenarnya Wilayah NKRI itu Menjadi satu Kesatuan Meskipun Ada Nasakom Ya Prof Nasakom itu Itu cerita Atau muncul Setelah Tahun 63 Sebenarnya ya Itu muncul Setelah PKI Masuk ke dalam Pemerintahan Dan setelah Insinyur Haji Juanda Meninggal Baik Prof Edul Nah ini pemirsa Semakin menarik Perbincangan kita